Assalamualaikum, seperti yang kita ketahui pada tahun 2022, Internet Explorer sudah digantikan dengan browser yang lebih modern yaitu Microsoft Edge. Tapi meskipun begitu, sebenarnya kita masih bisa menggunakan Internet Explorer di Windows 10 ataupun Windows 11. Jika beberapa aplikasi web yang kita gunakan tidak bisa digunakan di Microsoft Edge. Di video ini saya akan menunjukkan 3 cara membuka web atau aplikasi dengan Internet Explorer. Oke, jadi langsung saja dengan cara yang pertama kita bisa membuka Internet Explorer dengan cara mengaktifkan toolbar di Microsoft Edge terlebih dahulu. Caranya buka Microsoft Edge, kita pergi ke menu settings. Kemudian pilih tab appearance, scroll sampai ke bawah hingga menemukan Internet Explorer mode atau EA mode button. Kemudian kita aktifkan saja toggle-nya ini. Seperti yang kalian lihat, di toolbar atas sekarang sudah muncul sebuah ikon EA yang bisa kita gunakan untuk berganti dari yang awalnya menggunakan Microsoft Edge menjadi menggunakan Internet Explorer. Tapi sayangnya dengan cara ini kita tidak bisa menggunakan apabila WhatsApp-nya sudah kompetibel dengan Internet Explorer. Contohnya kalau saya buka Google, maka ikon ini tidak bisa kita klik ya. Dia jadi abu-abu karena Google memang sudah kompetibel dengan Microsoft Edge. Tapi kalau saya buka Yahoo misalnya, di sini baru bisa ikonnya kita klik. Dia tidak abu-abu lagi seperti tadi. Bagaimana caranya untuk membuka Google atau untuk memaksa semua website dibuka dengan Internet Explorer? Kita langsung saja dengan cara kedua. Dengan cara ini kita bisa membuka semua website dengan Internet Explorer. Caranya kita pergi ke menu settings. Tapi kali ini kita ke tab menu default browser. Di menu Internet Explorer compatibility kita pilih always agar semua website bisa dibuka dengan Internet Explorer. Kemudian klik allow di sini. Kita bisa klik add juga pada menu Internet Explorer mode page. Untuk menambahkan alamat atau URL. misalnya di sini kalau kalian ingin masuk ke webview CCTV dari IPCam, IP Camera yang masih harus menggunakan Internet Explorer, kalian tinggal masukkan saja alamat IP addressnya di sini. Misalnya, HTTP, jangan lupa pakai HTTP atau HTTPS. dilanjutkan dengan alamat IP Camera misalnya 192.1.2 misalnya. Karena saya tidak punya stok CCTV Camera IP jadi mohon maaf ya. Di sini saya cuma bisa kasih lihat cara menambahkan alamat URL atau IP dari CCTV saja. Tidak bisa saya praktekkan. Tapi intinya ya sama saja. Setelah kalian masukkan IP di sini, kalian refresh, artis sudah bisa buka webview dari CCTV tersebut. Berikutnya, cara ketiga, kita bisa membuka IE dengan Visual Basic Script atau disingkat VBS. Dengan script VBS ini, kita bisa benar-benar membuka Internet Explorer. Tidak lewat Microsoft Edge seperti dua cara sebelumnya ya. Cara membuat scriptnya mudah. Bisa dengan klik kanan pada desktop, new, kemudian teks dokumen. Kemudian masukkan script berikut. Silakan di copy saja di kolom deskripsi. dan simpan dengan cara klik file, save as, pilih save as type, dan berarti menjadi alf file. Kemudian berikan nama di belakangnya dengan format extension titik VBS. Misalnya, disini saya kasih nama IE titik VBS. Sekarang sudah bisa kita gunakan di Windows 11 dengan cara double klik VBS yang sudah kita buat ini. Jadi buat yang ingin menggunakan IE langsung tanpa Microsoft Edge, bisa dengan menggunakan VBS ini di Windows 11. Demikian tiga cara yang bisa digunakan untuk membuka Internet Explorer di Windows 10 ataupun Windows 11. jika video ini bermanfaat, silakan like dan komen dan subscribe channel ini. Selamat mencoba dan salam silikap.